terima kasih papa adi family di pakistan oke guys udah mau malam oke guys ini tuh lihat di luar sunset sekarang kita mau nyalain lampu tapi nyari-nyari dimana ya ini lampunya coba pak nyalain lampunya wow tapi kok itu rusak disitu wow hahaha norak kita ada lampunya guys keren kata bisa nyalain lampunya aku bisa oke oke ini kita tuh bener-bener kayak camping ya guys ini kayak camping tapi versi agak naik kelas sedikit gitu loh hahaha ya jadi emang fasilitasnya tuh nggak selengkap hotel guys jangan harap disini tuh lengkap ya nih kita aja mau masak air guys airnya beli sendiri jadi yang fasilitas yang tersedia itu sisi toilet ya salah terus gelas and water heater air minum nggak bukan komplimen tapi kita beli sendiri ini bener-bener kita kayak camping guys kita coba lihat teteh yuk ini di luar udah ya ini di luar udah sunset mi yang itu hai teteh udah sholat ya ini mau maghrib mau sholat maghrib lagi nih ya kita udah nyalain waw udah dinyalain ini nyala wah kita bisa lihat sunset dari dalam kamar guys seru wow selamat pagi dari meri selamat pagi aduh seger banget guys ini suana eh suasana pagi hari pagi hari dari orange loft ini aku baru bangun guys kita coba lihat kita coba lihat disini aduh 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 suara burung aku tuh ngeri aku tuh ngeri kita ada binatang apa gitu apa sih itu binatang ya itu burung nah penampakannya jadi kita lagi nginep di namanya orange loft camp yaitu di mari tepatnya ya nah ini tuh kita cuma ada empat doang sini sini ada empat camp kayak gini bentuknya bagus banget sih terasa di luar negeri kayak di luar negeri gak sih nah kita turun ini guys ini tuh jam 5 15 sudah perang kalau summer kayak gitu guys di pakistan jadi kalau summer tuh jam 5 eh bukan bukan tadi aku sholat subuh tuh jam 4 azan terus mulai sholat terus jam 5 matahari keluar nah ini aku keluarnya pas jam 5 15 suasana pagi hari di musim panas itu sebenernya bagus banget loh kita zoom tuh bagus guys sebenernya dengan ketutupan pohon nah kita duduk dulu sini nah kita mau cek suhu nih ini bukan ya iya sih masuknya roh pindi masuknya roh pindi jadi pagi ini cuacanya 21 derajat celcius ya pagi ini ya lumayan lah minum dulu ya guys minum dulu ya guys oke guys disini aku mau ngasih review bagaimana pengalaman aku selama nginep semalam di orange love glam camp ini nah menurutku kalau misalnya untuk lokasi disini adanya di meri kalian bisa search di google nanti mungkin aku taruh ya di bawah websitenya kalian bisa cek disitu untuk harganya lengkap semuanya terus bagaimana bukan fasilitas bagaimana foto-fotonya gitu deh nah first itu menurut aku ini lokasinya bagus banget dan instagramable banget jadi kalian kalau mau foto-foto buat update-update gitu deh ini bagus banget guys nah kamu boleh banget nginep disini semalam aja cukup ya insyaallah kamu akan merasa insyaallah kamu akan merasakan sebuah pengalaman baru nginep di orange love glam camp ini nah untuk konsepnya kenapa kan bangunannya tuh kayak camp gitu ya nah menurut kami ya menurut pendapat kami ini tuh konsepnya kayak camp camping tapi mengadaptasi juga konsep hotel jadi mereka kayaknya mau membuat sebuah kayaknya mereka mau membuat sebuah yang standarnya hotel gitu gitu loh jadi camping naik tingkat dikit gitu lah ya nah so karena konsepnya camping jadi kamu gak bisa berharap juga banyak untuk dapet compliment ya dari orange love glam camp ini karena sangat-sangat berbatas pertama pertama itu aku ada motor lewat 2.000 tahun kemudian iklan ini ya lama iklan ini ya tadi tadi sampai mana ya oh iya compliment ya masalah compliment disini terbatas untuk kasur gitu-gitu pokoknya kalau bisa lihat sendiri lah ya udah aku shoot udah kami liput juga bagaimana isi dari camping ini bagus bagus banget cuman untuk fasilitas seperti lemari baju aja gak ada ya namanya juga konsepnya camp ya masa camping bawa-bawa lemari ya kan gak logis juga mungkin kayak gitu maksud mereka jadi camping tapi no lemari baju so kamu harus bawa kayak yang koper yang proper gitu ya kan bisa buat mengganti lemari terus selain itu gak ada tea compliment for tea or sugar or any drink even water air putih aja gak dapet so kita beli guys ini kita beli beli sendiri terus tapi water heater dapet pemanas air gitu dapet sama gelas 4 biji that's it nah untuk makanan kita dapet breakfast tapi gak dapet makan siang makan malam itu harus order ordernya ke restorannya mereka tapi makanannya menurut aku kurang banget tapi caynya enak so kalau misalnya mau makan kita nyari keluar itu tapi kita bawa juga dari rumah alhamdulillahnya kita sempet bawa nasi gitu udah ngebekel gitu namanya juga punya anak kecil nah terus kamar mandi ya peralatan kamar mandi biasanya kan kalau hotel hotel gitu dapet starter eh dapet shower kit or dapet sisir or dapet seri odol gitu kan nah itu gak ada kita dapet shampoo conditioner body lotion and soap that's it nah kalau itu gak masalah lah ya kita bisa bawa sendiri dari rumah dong sikat gigi oh iya ini kan camnya ada 4 doang ya 1 2 di atas 2 lagi gitu 2 2 nah itu karena cuma 4 saran aku kamu tuh ngajakin kalau mau kesini untuk orang-orang Indonesia ya di luar sana di selama abad ataupun di Indonesia mau main kesini bagusnya tuh kita nyewa 4-4 nya ya kan untuk 4 keluarga gitu jadi rame guys karena ini kita cuma nyewa 2 karena cuma keluarga kita aja so ya kita sepi banget ngerasanya sih karena yang 2 di atas kosong kalau aku boleh ngasih saran masukan ya untuk temen-temen yang mau nginep disini itu satu kalian lebih baik jauh lebih baik bawa makanan sendiri ya karena kalau mau belikan kita harus keluar kan which is kamu butuh kendaraan nah belum lagi kalau misalnya kamu kesini lagi winter snow gitu kan pasti dingin males banget kan nah males banget kan keluar-keluar nah kamu better bawa makanan sendiri kalau bisa bawa rice cooker sendiri kalau boleh dan yang jangan sampai ketahuan gitu deh hmm terus siapin dari jauh-jauh hari tuh lauk-lauknya atau misalnya punya anak kecil goreng aja nugget gitu kan atau kita kemarin kita juga sempet bawa indomie guys jadi kita masak indomie malem-malem tuh enak juga tuh tapi lebih asik lagi mungkin barbekeuan kamu bisa barbekeuan tuh disini kamu bawa alatnya sendiri tapi karena dikasih meja makan gini kan enak terus disitu kamu bisa taruh tempat barbequenya udah deh barbekeuan empat keluarga ini tuh malem-malem barbeque gitu asik deh kayaknya gitu untuk yang punya anak kecil jangan lupa bawa lotion anti nyamuk karena disini banyak banget serangga ya kalau summer ya kayak kalau kita lupa nutup pintu dikit tuh masuk serangga gitu nggak banyak sih cuma prepare aja better kan kalau punya anak bayi apalagi ya kan yang bawa anak bayi sensitif kulitnya nah itu harus bawa lotion anti nyamuk nah terus oh iya kalau misalnya summer kesini siang itu panas just same lagi selama abad i think but at night itu dinginnya lumayan anginnya kencang juga lumayan so menurut aku kalau summer kayak kayak aku nih bulan Juli kesininya itu kamu bawa sweater aja cukup or jaket jaketnya jangan bukan jaket winter ya jaket tipis aja gitu terus itu untuk anak kecil ya yang punya anak kecil itu harus prepare biar nggak masuk angin jangan lupa juga selalu pakai kaos kaki karena dingin kakinya anak kecil itu harus pakai terus ya gitu pokoknya kalau makanan harus bawa sendiri ya and nggak ada sendok garpu gelas gitu nggak ada disini mangkok piring gitu jadi kamu lebih baik bawa disposable plate or glass or something gitu ya dari islamabad eh maksudnya dari rumah bawa gitu disposable buat apa peralatan makan kamu gitu udah menurut aku recommend atau nggak recommended untuk pengalaman baru karena kamu belum pernah kan camping dengan gaya high class gitu ya kan nah cobain deh oke sekian dulu review dari aku kalau misalnya ada salah-salah kata mohon maaf ya mohon imak lumi karena aku juga cuma manusia yang tidak luput dari kesalahan jangan lupa subscribe ya youtube kita dan jangan lupa pencet loncengnya karena kalau kamu subscribe dan pencet loncengnya kamu tidak akan ketinggalan video-video terbaru kita karena kamu akan selalu dapat notification setiap kita upload video baru so jangan lupa ya dan kalau misalnya teman-teman ada yang mau ngasih masukan atau saran boleh banget di kolom komentar sebisa mungkin kalau kita sempat kita pasti bales kalau misalnya ada yang kelewat-kelewat mohon maaf ya karena ya balik lagi kami cuma manusia yang tidak luput dari kesalahan kadang kami ada komen-komen yang di video-video video-video belakang gitu ada yang komen terus kami tidak baca itu mohon maaf sekali oke tapi begitu kami kalau misalnya kami baca itu kami pasti bales guys jangan lupa juga follow instagram Papa Adi Family ya guys ya tuh ada yang di pojok tuh oke sekian dulu jangan lupa jaga kesehatan ya guys ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini bluetoothnya guys my favorite mari kita ngecai selamat pagi oke alhamdulillah sekarang mama ketawa oke alhamdulillah selamat pagi kita sudah selesai makan sarapaknya kali ini hidaranya sedikit berembun sedikit dingin juga tuh ada berembun kemarin cerah banget sekarang gak keliatan pemandangannya ya guys oke kita sekarang sudah sarapan terus sudah pinyang dan udaranya juga semakin mendung ya udah mau hujan sepertinya kali ini videonya sampai disini dulu saksikan video selanjutnya di lain kesempatan ya oke bye pas mau pulang malah hujan untung udah pulang guys ini kita kayak di dalam awan tau gak kok gini tuh guys ya ampun kita kayak gini udah gak keliatan jalan nanti terus pulang let's go kita pulang bye bye oke guys kita pulang dulu bye 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 wow ada air terjun waterfall waterfall selokan guys mama my glasses foggy now masuk mobil parah guys foggy nya oke kita pulang dulu bye 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 Super